Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya aku Kali ini aku akan ngebahas seputar kesehatan Nah, topik pertama sesuai dengan request dari kalian semua adalah Depression atau depresi Sebelum aku kuliah, sebelum aku bener-bener pelajarin tentang depresi ini Aku punya persepsi yang salah Dan aku juga percaya Orang-orang di sekitar aku juga punya persepsi yang salah tentang depresi Ternyata guys, depresi dan feeling depressed itu adalah dua hal yang berbeda Tapi kenyataannya di kehidupan nyata ini Orang-orang suka menyamakan antara feeling depressed dan depresi itu sendiri Nah, kali ini aku mau bahas ke kalian apa sih yang membedakan itu Wajar banget kalau kita sehari-hari bisa aja ngerasa sedih Ngerasa down Dan itu adalah yang kita bilang dengan feeling depressed Tapi ini berbeda dengan clinical diagnosis of depression Depression ini juga sering banget disebut dengan major depressive disorder Atau unipolar depression Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kriteria yang membuat si depression ini didiagnosa ke seseorang Seseorang didiagnosa dengan depresi kalau dia memiliki gejala-gejala depresi selama dua minggu berturut-turut Dan ini juga berdampak ke kehidupan sehari-hari mereka Misalnya kekerjaan, ke studi, ke kehidupan sosial mereka Nah, di sini orang tersebut bisa didiagnosa dengan depresi Nah, gejala-gejalanya apa aja sih? Bicara soal gejalanya Gejala yang paling umum adalah low mood Atau moodnya turun Feeling down Nah, berikutnya juga ada loss of interest Kehilangan gairah dalam melakukan hal-hal yang biasanya pasien senangi Pasien juga bisa kehilangan nafsu makan Merasa nggak berguna Ada punya perasaan bersalah Dan juga bisa memiliki gangguan tidur Bisa insomnia, susah tidur Atau malah jadi tidur semakin banyak Selain itu, pasien juga bisa mengalami yang namanya susah konsentrasi Nggak ada energi atau lemas Dan mereka juga bisa punya pikiran-pikiran untuk bunuh diri Nah, jadi apa sih penyebab dari seseorang bisa terkena depresi ini? Pada kenyataannya, sampai hari ini belum ada riset yang benar-benar menjelaskan secara rinci Apa sih penyebab dari seseorang terkena depresi Tapi, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang punya resiko yang lebih tinggi terkena depresi Nah, selain genetik, misalnya faktor-faktor dari lingkungan atau lainnya Bisa jadi kalau seseorang ini punya penyakit yang lumayan serius Yang dalam jangka waktu panjang Misalnya orang yang kena kanker Juga bisa karena seseorang yang baru kehilangan anggota keluarganya Atau orang yang dikasihi Bisa karena masalah finansial Atau yang lumayan sering juga adalah orang yang baru melahirkan Yang biasa kita suka dengar dengan istilah postpartum depression Lanjut nih bicara soal gimana cara menangani depresi itu sendiri Jadi ada tiga area yang bakalan kita cover Yang pertama itu dari segi obat-obatan Biasanya obat yang dikasih adalah antidepresan Ini ada banyak banget jenis-jenis obatnya Tapi untuk orang yang ringan, yang nggak terlalu parah Biasanya belum tentu mereka membutuhkan antidepresan ini Dan untuk kasus-kasus yang parah banget Yang mungkin obat-obatan udah nggak mempan lagi nih Mereka bisa jadi dikasih electroconvulsion terapi Atau dalam bahasa Indonesia nya juga disebut dengan terapi electroconvulsive Nah disini tuh kira-kira kurang lebih seperti shock therapy gitu Nah area kedua yang mau di cover adalah dari segi psikologi Ini biasanya pasien dikasih edukasi Kecuman si pasien tapi juga keluarga dari pasien Supaya mereka benar-benar mengerti lebih dalam lagi tentang kondisi ini Dan bagaimana penanganannya Kemudian juga ada beberapa jenis terapi yang bakal dijalanin Untuk membantu dari segi psikologi sini Dan yang terakhir juga akan ada yang namanya dari segi sosial Disini ada beberapa hal yang bisa dilakukan Misalnya seperti counseling untuk alkohol Nah banyak banget orang-orang yang depresi ini berkegantungan dengan konsumsi alkohol Jadi penting banget untuk punya counseling Supaya bisa mengurangi kecanduan terhadap alkohol Dan juga bisa dalam bentuk support group Orang-orang di sekitar mereka komunitas Yang bisa membantu mereka lebih mengerti kondisi mereka Men-support mereka sepanjang perjalanan penanganan mereka Terus apa sih yang bisa kita lakuin untuk menolong mereka sebagai orang luar Sebagai anggota keluarga yang mungkin punya saudara atau teman Yang mengalami depresi Nah ada empat hal yang aku mau bagiin ke kalian hari ini Yang pertama Aku mau ajak kalian untuk jelasin ke mereka Kalau depresi ini adalah sesuatu yang serius Yang butuh ditangani Yang nggak akan sembuh dengan sendirinya Seiring berjalannya waktu Dan bikin mereka mengerti bahwa Ini bukan suatu kekurangan atau weakness Jadi mereka tidak perlu menyembunyikan ini Dan berkecil hati untuk tidak mencari bantuan dari para ahli Yang kedua adalah dengan over help Untuk menawarkan bantuan ke mereka Kira-kira mereka butuh bantuan apa sih untuk meringankan bebannya mereka Misalnya dengan cari tahu ahli atau terapis apa yang terdekat di daerah sekitar kalian Atau mungkin bantu bikin list pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal penting banget untuk dia tanya Di saat dia konsultasi sama dokter Nah yang berikutnya adalah dengan berbicara dengan mereka Bertanya ke mereka diskusi tentang pikiran-pikiran untuk bunuh diri Karena pada kenyataannya banyak banget orang-orang yang terkena depresi Yang berujung dengan bunuh diri Jadi penting banget untuk kita sebagai orang lain untuk menanyakan hal ini Karena pada kenyataannya Dengan kita menanyakan ke seseorang Itu bisa mengurangi resiko mereka Untuk melakukan atau mengeksekusi plan bunuh diri itu Dan yang terakhir adalah share this video Aku mau ajak teman-teman semua untuk bantuin aku ngubah stigma yang salah tentang depresi di lingkungan kita Karena siapa tahu ini bisa membantu teman-teman di sekitar kita Lebih mudah untuk bisa terbuka dan mencari bantuan Faktanya orang-orang yang terkena depresi Mereka bisa jadi akan mencari bantuan setelah mereka 10 tahun mengalami depresi Jadi let's share this video supaya mereka bisa lebih cepat ditangani Sebagai penutupan, aku mau mengejawabin beberapa mitos atau fakta Yang pertama, depresi bukan penyakit nyata Ini adalah mitos Kenapa? Karena sesuai yang tadi aku udah bahas Depresi ini adalah suatu penyakit atau kondisi Yang gak akan sembuh dengan sendirinya Kalau tidak ditangani dengan benar Dan ini adalah sesuatu yang serius Karena orang yang terkena depresi akan terdampak ke kehidupan kesehariannya Kekerjaannya, studinya mereka, kehidupan sosial mereka Jadi ini adalah penyakit yang serius, kondisi yang serius yang harus ditangani dengan benar Yang kedua adalah Pasien dengan depresi harus mengkonsumsi obat terus-terusan Nah, ini juga mitos Karena sesuai dengan guideline untuk penanganan depresi Seseorang yang baru pertama kali kena depresi Mereka hanya akan diberikan antidepresan selama 6-9 bulan Dan kalau misalnya ini episode yang kesekian kalinya Yang kedua atau seterusnya Pasien tersebut hanya akan diberikan antidepresan selama kurang lebih 2 tahun Jadi, itu adalah mitos Kalau seseorang yang terkena depresi Akan berkegantungan dengan obat-obatan seumur hidupnya Lanjut ya, yang terakhir adalah Alkohol tidak ada hubungannya dengan depresi Ini juga mitos Memang sih benar kalau Pada kenyataannya banyak orang yang kalau depresi Pada lari ke alkohol supaya bisa lebih mudah istirahat Tapi sebenarnya kualitas istirahat mereka Tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol Dan lebih parahnya lagi Setelah mereka konsumsi alkohol Sebenarnya itu hanya akan membuat keadaan depresi lebih parah Karena alkohol ini mempengaruhi Senyawa yang ada di dalam otak kita Di sistem saraf kita Yang akhirnya akan membuat tubuh kita dalam keadaan depresi Makanya alkohol itu juga disebut sebagai depresen Karena alkohol bikin kita jadi depresi So, itu adalah mitos kalau alkohol tidak ada hubungannya dengan depresi Itu dia sekian video dari aku kali ini Semoga bisa membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian See you on the next video! See you on the next video!